Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas PUPR, rencananya di bulan Juni akan membongkar dan melakukan pelebaran jalan jembatan desa ngangkatan. Dengan sistem pakai box cover yang nantinya dalam pengerjaan tentu membuat arus lalu lintas sedikit terganggu. Maka pihak Dinas PUPR telah melaksanakan rapat koordinasi sama dinas terkait-terkait pengalihan arus lalu lintas selama pengerjaan jembatan tersebut. Mengingat jembatan ini penghubung antara wilayah utara ke Bojonegoro serta ke timur ke wilayah Kabupaten Jombang. Untuk berita selengkapnya kunjungi www.beritaterbit.com dari Nganjuk Gendro melaporkan. Apakah ada nanti rencana untuk pengalihan arus lalu lintas Pak itu selama dikerjakannya itu Pak? Siap, terima kasih. Seklas sedikit menjelaskan detail konstruksi untuk jembatan jembatan dengan angkatan. Kita menggunakan konstruksi box cover. Rencana jembatan tersebut akan dilebarkan menjadi 14 meter. Sedangkan kondisi existing di lapangan hanya bentang 3 meter dengan lebar hanya 4 meter. Ketika dilakukan pembongkaran, otomatis harus dibongkar secara total. Yang mengakibatkan arus lalu lintas dari arah ngajuk ke Bojonegoro atau ngajuk ke arah lengkong akan sedikit terganggu. Ini tadi, pada tanggal 31 Mei, kita sudah melakukan rapat dengan forum lalu lintas berkait pengalihan arus di sekitaran perempatan jembatan yang angkatan. Rencananya kami memohon untuk menutup arus tersebut selama 2 bulan. Dan disepakati bahwa ada beberapa titik perubahan arus lalu lintas. Misalkan yang arah dari Bojonegoro, mau ke ngajuk, kita alihkan lewat plagen ke Ngeradu. Sedangkan kalau yang arah dari timur, dari lengkong bisa lewat pasar lengkong ke selatan. Selatan, atau kalau yang dari timur, bisa masuk ke perempatan ujung. Kalau ke barat lagi, bisa masuk ke pertigaan pasar gudang. Satu lagi, terkait jembatan darurat, kita tidak mengagarkan pengadaan jembatan darurat untuk roda 2. Karena di sebelah timur perempatan jembatan angkatan, terdapat jembatan desa yang bisa digunakan sebagai akses penghubung untuk kendaraan roda 2. Jadi kita gunakan jembatan desa tersebut. Dan rencananya dalam waktu dekat kita melakukan sosialisasi kepada jembatan dan desa yang terdampak. Terima kasih telah menonton!